Intro Saudara, dalam upaya menciptakan generasi muda yang islami dan berbudi pekerti luhur, Sekolah Al-Azhar Sifah Budi II menggelar kegiatan Yaum Quran bagi siswa kelas 9 sebelum menyelesaikan masa pendidikannya. 66 siswa-siswi kelas 9 angkatan ke-13 tahun ajaran 2021-2022 mengikuti Yaum Quran sebelum menyelesaikan pendidikannya. Kepala Sekolah SMP dan SMA Al-Azhar Sifah Budi II pekan baru, Kurtubi Mutabah mengatakan, Kegiatan Yaum Quran merupakan kegiatan rutin tahunan bagi siswa yang akan menyelesaikan pendidikannya dengan tujuan siswa lulusan Sekolah Al-Azhar dapat menjadi generasi yang islami dan berbudi pekerti yang luhur, serta berguna bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan jelang kelulusan siswa ditandai dengan pemberian surat keterangan kelulusan yang diberikan dengan surat tertutup di hadapan orang tua siswa. Tradisi di SMP Al-Azhar Sifah Budi Pekan baru 2 sejak angkatan pertama kita mentradisikan memang seperti ini. Jadi sebelum pengumuman kelulusan kita adakan acara Yaumul Quran dulu, hataman Quran, ada nasihat di situ, baru kemudian kita umumkan kelulusannya. Dan setelah kelulusan kita melihat ada banyak tradisi-tradisi yang selalu seperti itu turun-temurun, yaitu anak-anak coret-coretan baju, kemudian konploi di jalan, segala macam ya. Dan menurut saya itu tradisi yang harus dihilangkan. Cuma kan anak ini kasih alternatif gitu. Kami nggak boleh coret-coret baju, lalu coretnya di mana gitu. Makanya kami siapkan tadi kain putih yang terbentang panjang gitu, biarkan dia ekspresinya, dia mau tanda tangan di situ, dia mau kalimat-kalimat apa dituduskan di situ. Jadi bajunya tetap tidak kotor. Kemudian dia ingin merasakan juga hebonya konploi-konploi, mungkin naik motor segala macam. Maka kita bawa anak-anak di konploi. Kami konploi juga, tapi konploi-nya ke rumah orang miskin. Mereka akan kami bawa ke rumah orang-orang miskin, bawa sembako, ada beras, ada telur, ada minyak dan lain sebagainya. Datang ke orang miskin, ucapan terima kasih atas doa-doanya. Karena mereka setiap bulan itu memang rutin ke rumah orang-orang miskin itu. Ini yang terakhir mereka datang gitu. Jadi ucapan terima kasih. Untuk anak ini Pak ya? Mereka yang terakhir nih datangnya orang miskin sebagai ucapan terima kasih. Atas sama siswa Al-Azhar. Jadi mengalihkan dari tradisi-tradisi yang menurut saya kurang baik, membazir, mengganggu banyak orang, kepada tradisi-tradisi yang baik, yang lebih bermanfaat lagi dan punya nilai. Kita ajarkan anak mengekspresikan rasa syukurnya itu dengan cara-cara yang positif. Itu tradisi kita di Al-Azhar Sipabudi Pekanbar 2. Prosesi kelulusan siswa juga ditandai dengan penanda tanganan kain putih oleh seluruh siswa. Dilanjutkan dengan pemberian paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di lingkungan sekolah. Sebagai wujud ucapan terima kasih siswa kepada lingkungan yang telah mendukung mereka selama menjalani proses belajar-mengajar. Kepala Sekolah SMP dan SMA Al-Azhar Sipabudi berharap, tradisi rutin yang baik ini dapat dijadikan contoh bagi sekolah lain dalam prosesi kelulusan siswa dengan kegiatan yang bermanfaat bagi siswa sekolah maupun masyarakat di lingkungan sekitar sekolah. Tim Liputan TVRI melaporkan. Terima kasih telah menonton!